Musik Dinas Perikanan dan Kelautan Batu Bara mengganteng polisian dan kajari untuk mensosialisasikan dan menjalankan perbukul 9 tahun 2019 tentang petunjuk dan pelaksanaan kelelaki ikan diikuti oleh para nelayan dan para pengusaha ikan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Joni Marpaung bersama dengan polisian dan kejaksaan secara langsung melakukan aktivitas para nelayan yang menjual hasil tangkapan. Menurut Joni Marpaung, ada sekitar 2.000 lebih nelayan yang menggantungkan hidupnya di perairan Batu Bara dan dapat menghasilkan sekitar 30.000 ton selama 1 tahun. Namun selama ini tak menghasilkan untuk pemasukan asli daerah sehingga dengan adanya perbuk nomor 59 tahun 2019 merintah Kabupaten Batu Bara bersama kepolisian dan kejaksaan akan mengawal pengutipan retribusi daerah. Menurut Edika, salah seorang nelayan, selama ini nelayan sangat membutuhkan tempat pelelangan ikan untuk menjual hasil tangkapannya karena harga yang sesuai. Tentunya pada kegiatan kita pada hari ini sehubungan dengan penyerahan dari Provinsi Sumatera Utara melalui surat keputusan Kepala Tidas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 bahwa DP itu dikelola oleh Kabupaten Kota. Untuk itu kami Kabupaten Batu Bara melalui arahan dari Bapak Bupati Batu Bara dan Pak Wakil Bupati Batu Bara menyampaikan dan memberikan beberapa arahan dan akhirnya kami mampu menurunkan suatu regulasi yaitu peraturan Bupati Kabupaten Batu Bara nomor 59 tahun 2019 tentang pelaksanaan, petunjuk dan pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan atau di TPI. Berarti ke depan akan mungkin diikuti retribusi? Iya. Ke depan tentunya kami Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara menyadari tanpa bantuan masyarakat lewat pajak dan retribusi tentunya ini sudah kita atur pada peraturan Bupati yang baru kita sosialisasikan. Pengusaha ikan yang ada di tempat pelelangan tersebut juga tak merasa berdata dengan retribusi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Batu Bara. Mengenai harga ada masalah enggak kira-kira atau dari agen-agen ada yang menekan harga ada atau enggak? Enggak ada, kalau keluhan masa ini ya orang laut mengeluh lah, enggak ada parang. Mengeluh enggak ada ikan di laut? Iya, enggak ada ikan. Mengenai harga gimana bang? Enggak ada harga masa ini ya tinggi lah. Orang parang yang enggak ada, kurun enggak. Agen-agen itu ada melakukan penekanan atau tidak terhadap harga bang? Misalnya suka-suka hati gitu? Enggak, enggak ada. Biasa-biasa saja. Dari Sumatera Utara, Soleh Delta, Tri Brata TV, Sal Tri Brata. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax